Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Yolsi, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang istilah-istilah dasar dalam bahasa Arab Kita sudah mengenal bahwa unsur terkecil dalam bahasa Arab itu disebut dengan huruf hijaiyah Kemudian gabungan dari huruf hijaiyah membentuk kalimat Kemudian gabungan dari kalimat itu nanti akan membentuk istilah yang disebut dengan kalam Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada bahasan pembahagian kalam Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa kalam merupakan gabungan dari beberapa kalimat Nah, yang mana kalimat dalam bahasa Arab itu bisa kita bagi menjadi tiga kategori Pertama ada yang disebut dengan kalimat isim atau yang disebut juga dengan kata benda Kemudian ada juga yang disebut dengan kalimat fi'il atau yang disebut juga dengan kata kerja Kemudian yang ketiga ada juga yang disebut dengan kalimat harof atau yang disebut juga dengan kata penghubung Nah, rincian dari masing-masing yang tiga ini insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang Nah, sekarang kita akan fokus hanya pada pembahasan kalam saja Secara umum kalam bisa kita bagi menjadi dua kategori Yang pertama ada yang disebut dengan jumlah ismiyah Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan jumlah fi'liyah Nah, jumlah ismiyah dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kalimat nominal Apa itu jumlah ismiyah? Yaitu kalam yang diawali oleh kalimat isim Kita ulangi Jumlah ismiyah adalah kalam yang diawali oleh kalimat isim atau kata benda Yang mana rumusnya bisa kita tuliskan seperti Mubtada dengan khobar Nah, jadi jumlah ismiyah adalah gabungan dari Mubtada dengan khobar Mubtada disebut juga dengan subjek dalam bahasa Indonesia Sementara khobar disebut juga dengan peridikat dalam bahasa Indonesia Nah, secara umum bisa kita lihat bahwa Mubtada dan khobar atau jumlah ismiyah Secara susunan sama persis dengan susunan kalimat dalam bahasa Indonesia Yaitu yang terdiri dari subjek Kemudian ditambah dengan peridikat Nah, setelah ini nanti bisa lagi ditambah dengan Keterangan-keterangan Yang nanti bisa disebut dengan Jarmajrur Ada yang disebut dengan Zorof Ada yang disebut dengan Hal dan lain sebagainya Nah, sekarang Apa contoh dari Mubtada khobar? Atau apa contoh dari jumlah ismiyah itu? Nah, pertama contohnya adalah kalimat ini Nah, Muhammadun Tolibun Muhammadun Tolibun Lafaz Muhammadun disini Berposisi sebagai Mubtada Kenapa Mubtada? Karena dia merupakan Isim yang berada di awal kalimat Nah Maka Mubtada disini Karena dia Mubtada Muhammad ini Posisinya sebagai Mubtada Maka kita harkati dia dengan Dommah Sementara Lafaz Tolibun Disini berposisi sebagai Khobar Karena dia terletak sesudah Mubtada Nah, untuk Khobar Biasanya juga dikasih harkat dengan Dommah Kalau dia berbentuk Tunggal Nah Kemudian pada contoh kedua Al-Faslu Wasi'un Al-Faslu Wasi'un Lafaz Al-Faslu disini Adalah berposisi sebagai Mubtada Kenapa? Karena dia merupakan isim Yang berada di awal jumlah Atau di awal kalimat Nah, kita harkati Dommah Karena dia kebetulan berbentuk Tunggal Atau Mufrod Kemudian Lafaz Wasi'un disini Berposisi sebagai Khobar Daripada Al-Faslu Nah Muhammadun Tolibun Muhammad adalah seorang Mahasiswa Kemudian Al-Faslu Wasi'un Kelas itu Besar Atau luas Nah, dua contoh ini merupakan contoh dari Jumlah ismiah dalam Bahasa Arab Nah, bisa kita simpulkan disini bahwa Mubtada Atau Khobar Apabila dia berbentuk Tunggal Maka kita harkati dengan Dommah Nah, kemudian Kalau seandainya di awal Mubtada itu ada Alif Lam Maka Dommahnya tidak kita kasih Tanwin Karena antara Tanwin dengan Alif Lam Itu tidak bisa berkumpul dalam satu kalimat Nah, itulah sekilas terkait dengan jumlah ismiah Mudah-mudahan bisa dipahami Dan akan kita lanjutkan insyaAllah dengan pembahasan jumlah fi'liyah Sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa